Halo semuanya apa kabar selamat datang di channel cara menggambar hari ini aku mau review pensil warna aku baru aja beli pensil warna watercolor Luna isi 48 warna pensil warna Luna ini aku beli di toko online harganya sekitar 100ribuan di kemasan belakangnya ada berbagai keunggulan Luna salah satunya bisa jadi pensil warna ataupun bisa memakai air jadi seperti cat air yuk kita lihat isinya hai hai Terima kasih telah menonton Kita dapat 2 susun pensil warna Warnanya cerah-cerah Pensil warna luna ini jadi favorit aku waktu kecil Dari dulu pun warnanya sudah bagus Warnanya cerah dan warnanya pigmented Kita juga dapat kuasnya ya Jadi kita bisa melukis seperti menggunakan cat air Sekarang aku akan coba gambar dengan pensil warna luna Kita siapkan dulu tisu dan juga air Kita mulai dengan sketsa bunga terlebih dahulu Kita buat bulatan kecil sebagai putihnya Lalu kita buat kelopaknya Aku juga akan menggambar beberapa bunga yang lainnya Serta daun-daunnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita warnai dulu dengan warna yang lebih muda Tipis-tipis saja dulu Lalu kita tambahkan warna yang lebih tua Setelah itu warna yang lebih tua lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum kita kasih air gambar bunganya Sebelum kita kasih air gambar bunganya Dari warna yang lebih tua dari warna orange, merah dan merah gelap Aku bikin dua untuk perbandingan nantinya Cara yang benar dan salah Supaya kalian bisa lihat perbedaannya nanti Aku sudah siapkan kuas yang sudah dibasahi Kalau kita mulai kuaskan dari warna gelap terlebih dahulu Bisa kita lihat warna muda Bisa kita lihat warna mudanya jadi tidak kelihatan Warnanya sudah tercampur dengan yang gelap Jadi cara yang benar adalah kita mulai kuaskan dari yang muda terlebih dahulu Teman-teman bisa bandingkan ya Kalau dari muda dulu Kita akan mendapatkan 3 gradasi warna yang lebih terlihat Kita coba dibunga Yang sudah kita warnai Kita mulai dulu dari warna yang muda Baru ke yang tua Untuk kelopak selanjutnya boleh ya Dicuci kuasnya di air Lalu kita tap-tapkan ke tisu yang sudah kita siapkan Agar air di kuas tidak terlalu banyak Kalau airnya terlalu banyak Nanti warnanya memudah Dan kalau kalian pakai kertas biasa Bisa robek kertasnya Di video ini aku pakai kertas biasa Aku lanjut dengan warna bunga yang lainnya Dengan cara yang sama Terima kasih telah menonton! 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 Hasil warnanya seperti watercolour ya Dengan cara yang lebih muda dan tidak repot Seperti pakai cek air Terima kasih telah menonton video ini teman-teman Sampai jumpa di video ini teman-teman! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!